Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, how are you today? I hope all of you in good condition and happy situation Oke, seperti biasa untuk hari ini Kita akan belajar online kembali bersama Kak Dian Untuk adek-adek diku keos 5 SD yang hari ini Mendengarkan dan melihat video ini Ayo kita belajar bersama-sama lagi ya Untuk transportation Dan Tadi sudah Kakak jelaskan Untuk langsung Kita Mengerjakan soalnya Karena transportation hanya Gambar dan jawaban yang ada di bukumu Dan Yuk kita langsung saja simak videonya sampai akhir Dan jangan lupa Kalau ada yang kurang jelas Kalau ada yang Kurang mengerti silahkan nanti langsung tanyakan di grup WA ya Oke, transportation Untuk Yang pertama mari kita mulai Ya, ada beberapa jenis transportasi Dalam bahasa Inggris Dan di bukumu sudah ada 23 gambar Dan nanti akan Kakak bagi menjadi 3-3 ya Jadi untuk gambar pertama Gambar 1, 2, dan 3 seperti itu Ya, untuk gambar nomor 1 itu Dalam bukumu Ya, ini jawabannya adalah Yang nomor 1 itu adalah Sebuah Kereta Yang nomor 2 adalah Sebuah Bus Dan yang nomor 3 adalah Sepeda Ya Ya, jadi Bahasa Inggrisnya kereta adalah Train Ya Dan yang kedua Bus Bus Bahasa Inggrisnya adalah Tetap ya Bus Dan untuk yang ketiga Ini Sepeda Bahasa Inggrisnya adalah Basicle Oke Yang untuk nomor 3 Khusus nomor 3 itu Di bukumu Tidak ada jawabannya ya Jadi tidak ada pilihan Untuk basicle Jadi silakan nanti Diisi sendiri ya Untuk yang khusus Untuk yang nomor 3 Oke Kita lanjutkan Untuk Gambar berikutnya Ya Gambar berikutnya Ada Orang sedang naik Perahu Gambar kelima Ada Ambulans Dan Gambar ke enam Adalah sebuah Fun Jadi Bahasa Inggrisnya Perahu Adalah Ya Keno Bahasa Inggrisnya Ambulans Tetap ya Mobil ambulans Jadi Bahasa Inggrisnya tetap Ambulans Terus Nomor 6 Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia Tetap sama Yakni Fun Oke Oke adik-adik Ada yang Benar semua Dari sini Oke Masuk saja Ke slide selanjutnya Atau gambar selanjutnya Ya gambar selanjutnya Ada Helikopter Ada Kapal Ya Dan ada Pesawat Yang nomor 9 Oke Kita bahas yang pertama dulu Helikopter Bahasa Inggrisnya Adalah Tetap ya Helikopter Kapal Bahasa Inggrisnya adalah Kapal 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 Bahasa Inggrisnya adalah Ship Dan Pesawat Bahasa Inggrisnya adalah Benar Plan Oke Selanjutnya Gambar selanjutnya Gambar selanjutnya Itu ada Sepeda motor Terus ada Taksi Dan juga ada Balon udara Jadi untuk Sepeda motor Bahasa Inggrisnya Ya mungkin Semoga sudah tahu ya Sepeda motor Bahasa Inggrisnya adalah Motorcycle Dan taksi Taksi bahasa Inggrisnya adalah Taksi bahasa Inggrisnya tetap Taksi Terus Balon udara Balon udara Bahasa Inggrisnya adalah Ya benar Balon Ya Oke Dari sini sudah Mengerti Ada yang benar semua Oke kita lanjutkan Soal Gambar selanjutnya Ya disitu Yang nomor Nomor 13 Ada seseorang yang menaiki Sebuah perahu Eh bukan ya Kapal Boot Yang nomor 14 Itu adalah seorang Pemadam Kebakaran Dan 15 Adalah orang yang sedang Mengendarai Traktor Ya Jadi yang nomor 13 Jawabannya adalah Kapal Boot Jawabannya adalah Bahasa Inggris Dia adalah Boot Terus Pemadam kebakaran Pemadam kebakaran Berarti mobilnya Namanya mobil Pemadam Mobil pemadam Bahasa Inggrisnya Adalah Fire Engine Terus Traktor Nomor 15 Adalah traktor Traktor bahasa Inggrisnya Adalah Hampir sama Tapi Agak Ada perbedaan sedikit Dalam Objetnya Traktor bahasa Inggrisnya Adalah traktor Ya Untuk gambar selanjutnya Ya Ada kapal selam Ada UFO Ada Apa itu Kereta Kereta Luncur Ya Kereta 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 Jadi nomor 16 Bahasa Inggrisnya Kapal selam Adalah Ya benar Submarine Submarine Terus Untuk Selanjutnya UFO Ya UFO apa itu UFO Bahasa Inggrisnya UFO Bukan UFO ya Tapi itu adalah Pesawat luar Angkasa Atau dalam bahasa Inggrisnya Kita sebutnya adalah Spaceship Ya Jadi kapal luar Angkasa Kereta luncur Ya Kereta luncur Bahasa Inggrisnya Adalah Ada yang benar disini Kereta luncur Bahasa Inggrisnya adalah Sledge 16, 17, 18 Selesai Untuk Gambar selanjutnya Disitu Ada gambar Truck Nomor 20 Ada Scooter Dan 21 Ada Mobil Ya Jadi Mestinya Sudah tahu ya Untuk adik-adik semua Bahasa Inggrisnya Truck Adalah Ya Benar Bahasa Inggrisnya Truck Adalah Truck Terus Scooter Ya sudah jelas Kalau scooter Jelas sekali Dalam bahasa Inggrisnya Scooter Bahasa Inggrisnya adalah Scooter Tetap Terus Mobil Ini Mungkin Tidak ada yang keliru ya Mobil Bahasa Inggrisnya adalah Car Oke Untuk selanjutnya Ya Nomor 22 22 Dan 23 Disitu Nomor 22 Ada seorang Yang mengendarai Perahu Dan yang nomor 23 Adalah Seorang Gadis kecil Yang mengendarai Sepedah roda 3 Oke Jadi Untuk Nomor 22 Ya Hampir sama ya Dengan yang atasnya Kalau perahu tadi Adalah Keno Dan yang 23 Dan yang 23 Untuk Seorang gadis kecil Mengendarai Sepedah roda 3 Sepedah roda 3 Bahasa Inggrisnya adalah Tri Cycle Oke Ya Jadi Semuanya sudah kita bahas Nomor 1 Sampai 23 Bagaimana Adik-adik Ada yang Masih Belum jelas Untuk Hari ini Ya Untuk selanjutnya Nanti Setelah ini Silakan Dikerjakan Yang Translate to Indonesia Untuk Transport Desia Nanti silakan Kirim jawabannya Ke Grup WA Ya Saya Kakak tunggu Sampai nanti Jam 8 Oke Mengerjakan Jangan lama-lama Nanti kalau sudah Difoto Langsung Kirimkan ke Grup Ya Adik-adik Jadi Disitu Ada 5 soal Seperti dalam Bukumu Yang pertama Sofi Goes to Palibang By Ship Ya Nanti bahasa Indonesia Apa ya Yang Number 2 We will stop The bus At the Bus Top Yang Ketiga There are 3 kinds Of Transportation Untuk Number 4 People can reach A long distance In a few minutes By air Transportation And The last We can use The card As the land Transportation Ya Jadi nanti silahkan Ditranslate Ke Indonesia Dan lalu Difoto Dan dikumpulkan Di WA Group Oke Ya Untuk Hari ini Transportation Kita akhiri ya Adik-adik Transportation Have done Dan Jangan lupa Untuk jaga Kesehatan Jangan lupa Soalnya Untuk dikerjakan Stay healthy Stay safe If I make a mistake I'm sorry Thank you so much For your Thank you so much For Watching Thanks for watching If I make a mistake I'm sorry Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you so much